Tuhan, belikan aku sepatu, agar bisa mendekatimu dengan hati-hati sekali. Luar biasa, ketika kita dilahirkan di dunia, Allah atau Tuhan itu sudah menetaskan zat untuk mengetahui bagaimana berbuat yang baik. Jadi, ketika saya misalnya membantu orang, aku, kalimat susulan, kemudian nantikan juga akan dapat dari yang lain. Enggak, itu menurut saya baru ikhlas. Kalau saya sudah senang, sudah senang. Karena saya bisa bantu, sudah itu selesai saja. Bahkan, mohon maaf, ketika ada orang datang ke tempat saya, terus kemudian mereka pinjam uang. Nah, Tuhan itu sudah membisik di dalam hati saya. Sudah dihutangin saja. Jawaban saya, tidak. Enggak. Saya begitu, jawaban saya. Ya sudah. Pinjemin saja, tapi tidak usah banyak-banyak. Enggak. Nah, kalau begitu, kasihkan saja. Ya, saya kasihkan. Saya kasihkan uang itu. Sudah. Begitu dia menerima uang saya. Waduh, terima kasih Pak Senok. Mungkin-mungkin Allah SWT, mari ngerejeki. Tidak usah, tidak usah mendoakan saya. Saya tidak butuh doamu. Ya, pokoknya untuk kamu. Begitu saja. Begitu mereka pulang. Tak suruh pulang kok, memang mereka pulang. Ya, kamu pulang saja. Sekarang, dah. Matur turun. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya masuk kamar. Saya masuk kamar. Dan ketika di kamar, tak kurek ke AC kamar tidur saya. Dan saya mulai mengancam Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Camkan baik-baik. Jangan sekali-kali engkau memberikan balasan riski kepada hambamu. Hanya karena hambamu baru saja menolong tuyus itu tadi. Akan tetapi ya Allah, jika engkau tetap memaksakan kehendak untuk memberikan balasan kepada hambamu ini. Kasihkan lagi pada tuyul itu. Belum sampai rumah itu. Glepaknya mawan, buitnya tengah-tengah dalat. Sudah gitu. Tetapi yang terjadi beda. Kemudian Allah bilang kepada saya. Ini sejamat lumray. Sudah semestinya. Saya ini sebagai Tuhan. Harus memberikan balasan kepada orang-orang baik seperti mu. Seperti mu. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini. Yang bisa menolak pembalasanku. Piwalesku. Gak ada. Kalau gak percaya. Buktikan saja dua minggu atau berapa hari lagi. Kamu akan saya kasih balasan. Dan saya jamin. Kamu tidak mungkin bisa menolak. Pembalasanku. Akhirnya saya malah dapat duit yang banyak. Padahal tak ancam. Tetapi ancaman saya kepada Tuhan tadi sebenarnya adalah rasa wujud keyakinan saya. Bahwa Allah itu pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Gak usah dengan tema. Nanti. Habis kita ngasih kan. Nanti kan ngangung. Bersombong. Tadi barusan tak kasih wak. Nanti kan kita dapat ganti yang lain. Nah itu namanya baru ikhlas. Belum sampai kepada senang. Kalau senang itu kita sudah tidak merasa kehilangan. Bahkan merasa senang memberikan kepada orang. Gitu. Kalau seluruh bangsa Indonesia seperti itu. Kementerian Sosial kalah sosial. Gumbarkan aja. Gumbarkan saja. Kementerian Sosial. Kalau isinya seperti itu. Nah menurut saya di negeri ini. Krisis seperti itu. Kenapa? Karena pemimpinnya pada cari uang sendiri kebanyakan. Tidak untuk orang lain. Coba uang yang dibagi untuk rakyat. Yang dimakan oleh rakyat. Dengan uang yang dikorupsi. Kalau di jumlah-jumlah. Kalau pada ano lho. Pada jujur lho. Ketika uang yang di, bukan korupsi lah. Diambil secara sembunyi-sembunyi. Yang sebenarnya itu tidak proporsional. Itu lebih banyak mana? Lebih banyak yang beredar. Lebih banyak yang dimakan para sebagian pemimpin negara. Meskipun ada Sambo diisukan rekeningnya isinya 8,7 triliun. Tidak tahu itu benar apa salah. Tapi kita akan baca ada viral seperti itu. Itu baru si Sambo bintang 2. Yang bintang 4 tidak tahu berapa. Apa hidup itu harus dicukupi dengan sebegitu banyak uang? Kan enggak. Apa hidup itu harus dicukupi dengan jabatan yang tinggi? Enggak. Saya dari dulu kan sudah pernah bilang. Ketika saya jadi aktivis dulu. Saya sudah bersumpah. Saya bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Tidak akan pernah menjadikan demonstrasi. Sebagai media karir politik informal. Enggak. Makanya saya enggak pengen jadi anggota Dewan. Saya enggak pengen jadi Bupati, atau Menteri, atau Komisaris. Enggak. Saya enggak. Saya hanti pekerjaan yang berbawa ke pemerintah. Besok pagi misalnya, Presiden itu diganti Walidi. Saya udah pakein. Biasa-biasa saja. Karena saya bisa cari uang. Tanpa harus bekerja sama dengan proyek-proyek pemerintah. PEMBAC. Biasa. PEMBAC. Sub indo by broth3rmax